Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sudah menelesaikan beberapa surat Ini kalau diamati Semuanya berawalan hamim Itu ada tujuh Ada tujuh surat yang awalnya hamim Kalau dilihat polanya itu Surat yang berawalan hamim Selalu bicara tentang Al-Quran Kalau dilihat polanya Setelah bicara tentang Al-Quran Kemudian bicara tentang kekuasaan Allah Bahkan ada riwayat itu Ketika seseorang mengeluh Susah menghafal Al-Quran Rasulullah menasihati dengan Bacalah tiga surat yang awalnya hamim Nah itu agar memudahkan kita menghafal Al-Quran Itu langsung dari tips Langsung dari Rasulullah Baca ini kok gak hafal Tipsnya salah satunya Membaca tiga surat yang awalnya hamim Itu ada tujuh surat Nah Kita coba buka yang surat Az-Zuhruf Surat Az-Zuhruf Surat Az-Zuhruf Ayat 1 sampai 8 Di surat hamim Seluruhnya adalah surat yang diturunkan di kota Mekah Atau surat matiah Hamim Nah itu namanya ayat Mokotah ya Ayat yang terpisah Nah ini termasuk dari ayat Mutashabihat Yang tidak tahu artinya selain Hanya ahli tafsir yang menafsiri Bermacam-macam Tapi Yang jelas Yang paling tahu hanya Allah Artinya Hamim Kemudian Di ayat yang kedua Wal kita Bilmuhli Seperti yang Dijelaskan di awal tadi bahwa Surat yang diawali dengan Ayat hamim Ini Bicara tentang Al-Quran Nah disini Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah Atas nama Al-Quran Yang Disebut sebagai kitab Yang Mubin Yang membawa Kejelasan Tidak ada Satu Kitab Yang Sejelas Al-Quran Bagaimanapun Melintasi zaman Selalu dapat Dikorelasikan dengan Konteks Dimana Al-Quran itu Ditafsiri Hingga hari ini pun Ternyata nya Al-Quran masih relevan Itu menjadi tanda Mu'zizat Al-Quran Kemudian di ayat yang ketiga Inna 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 Sesungguhnya Menjadikan Siapa Kami Kembali ke Kitab Al-Quran Al-Quran tapi ternyata dengan dijadikannya Al-Quran itu berbahasa Arab punya maksud agar kita itu mau berpikir dari sekian banyak bahasa kok Al-Quran yang dipilih nah ini kan lagi viral itu bagaimana bahasa Arab itu mulai ditepikan dikreditkan Tuhan kita bukan orang Arab dan semua setelah teman-setelah teman yang memang ingin memojokkan Arab goals dari setelah teman-setelah teman itu yang sekarang makin banyak itu bukan agar kita tidak kita harap-harapkan tapi goalsnya agar kita tidak tertarik dengan agama Islam agama Islam kan keseluruhannya semua berkaitan dengan bahasa Arab sholat dan nah lili sholat dan semua bahasa Arab maka bahasa Arab itu menjadi unsur yang penting bagi agama Islam ketika seorang sudah alergi dengan Arab maka kan otomatis males juga belajar bahasa Arab ketika sudah males bahasa Arab ya males juga baca Al-Quran menariknya itu ketika seseorang sudah mengaku netral mengaku nasionalis nyatanya nasionalisnya ternyata ya geser geser ke Barat geser ke Korea artinya maksud dari nasionalis sebenarnya seperti apa kalau yang dimaksud nasionalis adalah anti Arab tidak kearapan-arapan berarti kan mungkin ada unsur lain nah itu kemudian ayat yang keempat wa'innahu dan sesungguhnya fi di dalam umil kitab itu mundah-muntah vilayh kenapa umi karena di depannya ada waruf jir gitu fi umil kitab kalau mudah vilayh itu wajib jir juga maka jadi al-kashroh tapi adayna adayna ini disisi kami diartikan sebagai lauf ul-mahbud la'aliyun haqim jadi sebenarnya beberapa mufasir atau ahli lafasir itu mengartikan Al-Quran yang sesungguhnya yang di lauf ul-mahbud sedangkan yang kita pegang ini sebagai mushafnya al-Quran sesungguhnya di sana namun ada juga yang menausiri karena Al-Quran itu ada di sisi Allah dan dimuliakan di hadapan para malaikat maka ketika Al-Quran itu ada di hadapan manusia manusia yang justru yang paling berhak yang paling dituntut untuk menyucikannya begitu maka ada yang berpendapat ketika kita membaca atau memegang mushaf itu harus terhidrat dari hadas kecil dan hadas sal harus 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 suci ketika memegang atau membaca Al-Quran agar apa kita menjaga kesehatannya tadi itu itu saja karena sudah malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih